Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Selamat malam, hari ini saya sudah ditemani oleh host santik kita, Gracia Indri, tepuk tangan untuk Gracia Indri. Boleh saya minta satu buah kartu? Boleh minta satu buah kartu? Yang di belakang. Boleh saya minta satu buah kartu? Ini dia. Terima kasih banyak. Indri, hari ini saya akan memberikan sebuah efek singkat, tapi visual. Jadi, semua penonton yang ada di sini, apabila kalian harus mengidipkan mata, lakukan sekarang. Bagus. Indri, pada saat saya shuffle kartu ini seperti ini, Indri pilih satu buah kartu yang mana saja bebas. Oke? Yang mana? Yang ini. Mau yang ini atau yang ini? Yang ini. Yang ini? Ya. Nggak mau ditukar atau mau dilanjutin? Nggak, itu aja. Nggak usah, ini aja. Oke. Perhatikan baik-baik. Dari sekian banyak kartu yang Indri pilih, saya tahu Indri pasti pilih yang ini. Buktinya apa? Karena apapun yang Indri pilih, saya akan melakukan sesuatu pada kartu ini sehingga kartu ini menjadi warna yang berbeda sendiri. Wow. Oke. Lalu, kalau saya masukin di tengah, dia akan pindah ke atas. Oke. Poin A, poin B. Dari poin A, dia pindah ke poin B. Ya. Pindah ke atas. Hah? Sudah di atas? Ya. Kedip pasti. Sekali lagi. Sekarang, apabila saya masukkan semua, apa dia bisa pindah ke atas? Ya. Harus bisa. Ya kan? Perhatikan baik-baik. Satu, dua, tiga. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran, pasti. Karena, tapi yang Indri tidak tahu adalah, yang tadi saya lakukan bukan memindahkan kartunya ke atas. Yang didengar itu adalah, kartu yang tadi dipilih Indri, sudah berubah semua menjadi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yang berwarna, merah. Satu buah kartu berwarna merah, di antara sekian banyak kartu biru. Prediksinya apa, saya jelaskan setelah ini. Sekarang, Indri pilih satu buah kartu lagi. Di antara sekian banyak kartu yang acak-acakan ini, bilang stop di mana aja bebas. Stop. Stop. Oke, saya pisahkan. Ya. Begini. Kartu saya, selalu setengahnya kartu Indri. Ya. Kalau ini sepuluh hati, saya lima hati. Kalau ini empat hati, saya dua hati. Jadi, selalu setengahnya. Baik. Oke, sekarang kita intip Indri. Silahkan diintip. Bunganya apa? Bunganya? Keriting. Keriting, setengahnya benar. Saya sudah pasti benar nih. Ya, keriting. Sekarang, angkanya. Angkanya berapa? Aku sebutin ya. Ya. Tujuh. Nggak mungkin. Tujuh. Tujuh? Tujuh setengahnya berapa, Indri? Tujuh. Oh, tunggu-tunggu sebentar. Saya lihat ya. Sebenarnya, saya dari tadi sudah memiliki sebuah prediksi. Kartu pilihan Indri berwarna biru. Kalau saya berwarna biru. Dengan angka tujuh hati. Oh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini apa? Iya. Benar dong. Ini apa? Mari kita periksa dulu. Tadi bunganya apa, Indri? Keriting. Keriting. Angkanya? Tujuh. Berarti? Tujuh setengahnya berapa? Tiga setengah. Tiga setengah ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan membuat kartu ini seperti apa yang saya inginkan. Kartu saya tadi bilang selalu berapa? Setengahnya kartu aku. Perhatikan baik-baik. Satu. Dua. Tiga. Saya menciptakan, kartu-kartu yang spesial. Setengah kartu aku. Saya Handia Altan. Oh tunggu satu lagi. Masih ingat kartu unik ini? Iya. Warnanya apa? Merah. Kartunya? Tiga setengah. Baju saya merah. Kartunya? Hei. Saya Handia Altan. Selamat malam. Oh my God. Wow keren banget Handia Altan. Luar biasa. Kita undang kembali Jopasaga untuk kembali ke atas panggung. Baik silahkan komentarnya judges. Saya karena yang masih fresh dulu ya. Handi ya di barusan. Waktu di coaching kan saya selalu bilang sama kamu. Kekurangan kamu itu adalah interaksi dengan penonton. Dan sekarang terjadi lagi. Mainannya udah keren. Efeknya visual. Dan kamu udah bener notes-nya yang saya kasih kamu. Kamu udah bener lakuin. Tapi untuk berinteraksi dengan penonton di rumah. Berbicara dengan penonton yang di sini dan penonton di rumah. Itunya belum kelihatan. Jadi saya pengen kalau misalnya kamu sampai lolos malam ini. Kamu harus coba mulai belajar untuk berkomunikasi dengan penonton. Diajak main penonton di rumah. Jadi bukan Indri aja gitu ya. Terus kalau si Joe. Joe saya suka karena itu basicnya permainan kartu kan. Permainan kartu yang biasa kayaknya semua pesulat bisa. Dan kamu kembangkan jadi permainan yang milenial banget. Dan saya yakin juga ini diambil dari pengalaman pribadi ya. Nah itu keren. Idenya bagus. Jadi diperlukan saja ya. Untuk mengajarkan orang-orang jadi playboy. Selamat menikmati. Dan saya sampai jumpa. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax